Intro Kebupaten Main Dailing Natal Sumatera Utara berada paling ujung keburu di Provinsi Sumatera Utara Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat Kebupaten Main Dailing Natal saat ini sedang bergiat melakukan pembangunan berbagai sektor khususnya menangkuti infrastruktur dan fasilitas umum yang sedang dikiatkan oleh Pemkap khususnya yang dicanangkan Bupati Kebupaten Main Dailing Natal Bapak Dalam Hasan Nasution sejumlah proyek dan yang sedang berjalan saat ini maupun yang sedang berproses untuk pelaksanaan sudah menunggu untuk menciptakan sejataan bagaimana dan apa yang sudah dilakukan saat ini dan progres apa yang bisa kita saksikan Bapak Bupati yang kebetulan sudah hadir bersama kita di hari ini Selamat siang Bapak Bupati Selamat siang Sebagai kabupaten yang berada krisis di perbatasan dan di ujung Provinsi Sumatera Utara Tentu juga sebagai kabupaten baru banyak persoalan yang sudah dihadapi pemerintahan maupun masyarakat Nah untuk menciptakan kesejahteraan tentu program pembangunan sedang dicanangkan saat ini Nah untuk itu apa yang sudah dilakukan saat ini dan bagaimana progres yang sudah dilakukan terkhusus mengangkut infrastruktur maupun fasilitas umum untuk pasyarakat Kabupaten Main Dailing Natal Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai mana kita ketahui memang Mandaing Natal paling ujung Dan mungkin jika dengan mobil dari Medan itu bisa 11 jam sampai ke 12 jam baru tiba di Mandaing Natal Dalam kaitan ini Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami sudah dipanggil oleh Bapak Menteri Perhubungan Dan juga ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Ibu Dirjen Perhubungan Udara mengenai bandara yang di Bukit Melintang Alhamdulillah akan diadakan perbaikan tata letak daripada runway Yang selama ini harus kami meruntuhkan sebagian daripada gunung yang ada di Bukit Melintang Untuk kita rencanakan sebagai bandara Kita geser Yang bisa menghemat uang sampai 400 miliar dari cut and fillnya Dan juga bisa memperpanjang runway menjadi 3.000 meter Sementara perlu kami sampaikan Polonia saja dulu itu hanya 2.500 Walaupun belakangan ditambah 150 Nah inilah barangkali salah satu nanti yang akan bisa mengangkat perekonomian masyarakat Karena bagaimanapun besarnya potensi Madinah tanpa diikuti dengan transportasi yang memadai Itu semuanya akan tentu dirasa berat oleh para investor Dengan demikian bandara itu adalah hal yang sangat penting demi kemajuan perekonomian masyarakat Dan demi mengangkat semua potensi Madinah yang dimiliki Yang belum tentu dibiliki daerah lain Sebenarnya bagi untuk sisi berjalan-jalan yang menjadi wajah paling terdepan untuk sebuah wilayah Berangkali perlu saya sampaikan bahwa mulai dari Medan sampai ke Mending Natal Sampai ke perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat itu adalah jalan nasional Tentu dalam hal ini perlu kita kaji, perlu kita lihat dengan jujur Bahwa panjang jalan di Sumatera Utara itu memang melebihi panjang jalan yang ada di provinsi lain Nah oleh karena itu ya kita harus maklum dan harus mempunyai inisiatif yang lain Tentunya salah satunya adalah bandara Nah kalau di dalam daerah sendiri walaupun ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan ada jalan kabupaten Alhamdulillah kalau kondisinya sudah agak lumayan Nah kita sedang menyambungkan jalan dari Batang Toru, Tapsel ke Sumatera Barat Yang seling disebut itu jalan pantai barat Itu ada 179 km Ini Alhamdulillah nanti juga akan menjadi objek para wisata Karena dari 179 km tersebut, 125 km diantaranya adalah meminggir laut Sebagai pengantar bahwa Mandeling Natal itu memiliki jalan di pinggir laut Sepanjang 125 km yaitu terpanjang nomor 2 di dunia Tentunya ini tidak hanya nanti wisatawan dari mancanegara Barangkali dari Jakarta, dari Medan dan dari tempat lain Yang akan pengen untuk berkunjung ke Mandeling Natal Yang bisa membuat para wisata maju di Mandeling Natal Yang bisa mengantarkan uang sebagai penambah perekonomian masyarakat Di samping pertanian, perkebunan dan juga nelayan Banyak objek wisata ya di Kabupaten Mandeling Natal Yang belum tergali secara baik Persoalannya bahwa infrastruktur Untuk mencapai wilayah-wilayah Inilah yang menjadi hambatan Kalau kita ditalamatkan selama ini Apakah selain yang sudah Bapak sebutkan tadi Saat ini bagaimana progres yang sudah dicapai Paling tidak selama pemerintahan Bapak Bapak? Kalau berbicara mengenai para wisata Barangkali yang terlengkap itu dari Mandeling Natal Kita mempunyai, paling lengkap Kita memiliki bibir laut Ataupun panjang laut Madinah itu 172 km Yang kesemuanya adalah dengan pasir putih Dan belum pernah di jamah Yang tentunya ini merupakan daya tarik tersendiri Buat kita semuanya Terutama para turis Ini barangkali apabila kita tata dengan baik Adalah merupakan Lumbung perekonomian Yang tidak kalah dengan Bali Nah, dalam hal ini Ada juga beberapa air terjun Yang sudah kami mulai menyambungkan jalan Seperti adanya di Kecamatan Linggabayo Dan adanya di kota Penyabungan ini Tidak jauh dari kota penyabungan ini Itu air terjunnya bukan tanggung indah-indahnya Dan Di Natal ada satu Pegunungan Sebagai backgroundnya Natal itu Juga Bisa dipandang Laut itu sejauh-jauh Mata memandang Itu kesemudera India Dan apabila kita di tempat yang sama Hanya memutar 180 derjat Kita akan melihat gunung-gunung Dan juga kebon-kebon Puluhan-puluhan ribu hektare Ini tentunya sangat langka di dunia Nah, kemudian Di penyabungan ini sendiri Di ibu kota Ada saya buat Puncak Mohasabah namanya Yang bisa melihat Kepenyabungan Dan bisa Memandang Ke enam kesamatan Nah, kesemuanya itu Saya susun sebagai mejanya Kursinya adalah dari batu Yang saya dapati lokasi Yang mungkin Apabila ini di hot mic Ini merupakan kebanggaan Bukan hanya Untuk Madinia Bukan hanya Untuk Sumatera Utara Tapi ini bisa Menjadi Perwisata andalan nasional Kami sudah menuju Ataupun melihat langsung Bagaimana Puncak Mohasabah Yang Bapak inisiasi itu Kalau informasi yang kita dapat Bahwa itu Tidak menggunakan Anggaran daerah Kas daerah Arja Clear Inovasi dan kreativitas Pak Bupati Itu agak-agak sulit Pak Dalam Situasi pemerintahan saat ini Yang mana masih tetap Mengandalkan Pembangunan dari sisi Kas negara Baik Perlu saya jelaskan Bahwa saya dikasih Tuhan Kelebihan Dalam hal Mempergunakan Limbah Kayu Nanti bisa kita lihat Saya mengerjakan Limbah Kayu Yang saya kutip Dari sungai-sungai besar Dimandang Natal Setelah selesai Misalnya Air naik Ataupun yang sering Dikatakan dengan banjir Itu semua Bahan-bahannya Di kiri kanan Sungai itu Tersedia Itu saya olah Menjadi meja Menjadi kursi Dan hasil penjualannya Itu saya buat Untuk membeli Minyak daripada alat berat Ataupun traktor Dan juga gaji-gaji orang Yang ada lima orang Itu yang biasa mengikuti saya Saya kerjakan Demi masyarakat Mending Natal Karena tanpa Saya perbuat ini Mungkin Mending Natal Tidak akan pernah maju Nah demikian juga Di tempat-tempat lain Saya juga membuka jalan Masih banyak Selama ini Desa yang tidak pernah Melihat mobil Nah Alhamdulillah Sesudah saya buka jalan Masyarakat Yang setelah berpuluh tahun Tidak pernah melihat mobil Kecuali di TV Alhamdulillah sekarang Sudah bisa masuk mobil Walaupun belum di asfal Akan tetapi mereka Sudah merasakan kemerdekaan Nah oleh karena itu Saya memang Tetap berusaha Agar Madinah ini maju Tanpa mengandalkan APBD APBD Provinsi Dan juga APBN Namun Saya sangat bersyukur Saya berterima kasih Kepada pemerintahan Pak Jokowi Dan juga Menteri-menteri sekalian Terutama di jalan Pantai Barat itu Itu sangat banyak Bantuan pemerintah pusat Di situ Untuk menyelesaikan Jalan yang saya maksud tadi Terima kasih